Assalamualaikum, selamat datang di Dapurka Kali ini saya akan berbagi resep kelepon lembut dan kenyal Tonton sampai habis ya Like and subscribe Bahan-bahan 175 ml air panas Pasta pandan secukupnya 200 gr tepung ketan 1.4 sendok teh garam 1 sendok makan tapioca Kelapa parut Gula merah yang telah disisir halus Saya pakai parutan keju Cara membuatnya Masukkan pasta pandan ke air panas Kemudian aduk rata Sisihkan dulu ya Di wadah lain Campurkan tepung ketan, garam, dan tepung tapioca Aduk rata Masukkan larutan pasta pandan sedikit demi sedikit ya Sambil diaduk rata menggunakan sendok ya Larutan pandan kita tuangi sedikit demi sedikit supaya adonan tidak sampai kelembekan Disini tidak menggunakan tepung beras supaya adonan klepon lebih lembut dan kenyal Ketika adonan sudah hangat Kita uleni pakai tangan Pastikan tangan kita bersih Uleni adonan sampai rata dan kalis Adonan kalis cirinya ketika kita pegang tidak lengket dan mudah dipentuk Setelah adonan kalis, ambil sedikit adonan Pipihkan dan isi dengan gula merah Bulatkan yang rapat ya Supaya tidak bocor ketika dimasukkan di air Ambil sedikit adonan lagi Kemudian pipihkan isi gula merah Bulatkan yang rapat Ulangi seperti itu ya Sampai adonan kleponnya habis Didihkan air bersama dua lembar daun pandan Ketika air sudah mendidih Masukkan klepon satu persatu Masukkan klepon sesuai dengan kapasitas wadah yang kita pakai Usahakan jangan terlalu rapat ya Ketika klepon sudah mengambang Itu tandanya klepon matang Angkat dan tiriskan Setelah diangkat, ditiriskan dulu ya Biar klepon menjadi dingin Sambil menunggu semua klepon matang Kukus sebentar kelapa parut Boleh ditambahkan garam ya Setelah klepon sudah dingin Gulingkan di kelapa yang sudah dikukus Kemudian tata dalam wadah Ulangi lagi Hingga semua klepon berbalur kelapa Taraaa Klepon sudah siap disajikan Mudah bukan? Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati